Bahaya GMO dan herbicida Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa mengkonsumsi makanan GMO akan menyebabkan kanker Sebuah studi di negara Perancis menunjukkan bahwa 200 tikus menderita tumor di laboratorium sebesar bola pimpong Dan saat ini para produsen makanan melabeli produk mereka dengan label non-GMO Karena masyarakat sudah sadar bahaya konsumsi makanan GMO Baik jangan lupa subscribe dulu channel kita agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Seputar vegetarian, vegan, dan kesehatan Bersama saya Donny kita di acara Vegetol Ingin hidup sehat dan bebas kanker tentulah menjadi tujuan utama setiap manusia Karena itulah saya membuat video ini Karena pentingnya edukasi yang benar Kalau tanpa edukasi yang benar Kita akan gampang terkecoh Dan salah memilih makanan apa yang kita makan Sehingga berujung pada sakit dan kanker GMO adalah Genetic Modified Organism Artinya adalah organisme yang genetik DNA-nya sudah dirubah Menggunakan teknik dalam bidang genetika dan digabung kembali DNA-nya Dengan rekaise genetik tersebut Komponen makhluk hidup itu telah dirubah sesuai keinginannya Sehingga menjadi lebih unggul Semisal tahan lama, tahan penyakit, dan lebih banyak menghasilkan panen Atau menambah gemuk pada hewan ternak Namun masalahnya penyilangan genetik ini bukan hanya sesama spesies Namun juga terjadi pada spesies lain Misalnya jagung dengan jagung, atau pisang dengan pisang Tetapi ada juga penyilangan yang terlalu jauh Misalnya DNA ikan dengan DNA pisang Sungguh mengejutkan Karena banyak diprotes di negara-negara maju Dengan peraturan pengolahan makanan dan pengaturan impor yang ketat Maka jenis makanan tersebut akhirnya dibuang ke negara-negara berkembang Yang peraturan undang-undangnya mengenai penanaman, pengolahan makanan, dan peraturan pengetatan impornya masih lemah Negara yang bersangkutan dan terutama negara yang menjadi sasaran adalah negara dunia ketiga Ya, negara miskin Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bepo mengatakan boleh-boleh aja mengimpor produk GMO Karena dianggap tidak berbahaya Dan sudah ada undang-undangnya yang mengatur masalah ini Kebanyakan media menganggap bahwa isu GMO adalah hoax Baik Tentu membahas masalah GMO Kita dihadapkan pada pro dan kontra Apakah GMO itu baik atau tidak? Mereka yang memiliki proyek GMO Tentu saja mengatakan GMO itu baik Karena bisa membuat panen tanaman bertambah Buah yang dihasilkan lebih besar Lebih gemuk Lebih bisa aman dari serangan Hama jamur, bakteri, dan virus Mereka seolah-olah adalah penyelamat dunia Dengan misi mengakhiri kelaparan Ya, terbukti sampai sekarang Satu di antara tujuh orang masih kelaparan setiap harinya Mari kita lihat dulu siapa yang mendanai proyek GMO ini Ya, Bill Gates dan Rockefeller Foundation Ya, kalau menyangkut dua nama besar ini Tentu saja Anda tahu sendiri Banyak perspirasi di dalamnya Mari kita lihat cuplikan dari Dr. Eric Berg Basically, to create a Roundup Ready plant And Roundup Ready means That it's resistant to Roundup Ready Which is an herbicide Which is a weed killer So, basically, they'll genetically modify A soybean plant To make it resistant against weed killers Or herbicides Okay, so, of course, they could spray more herbicide on it That's the purpose, make more money But, of course, they'll say it creates more yields But it really doesn't create more yields You know, for world hunger So, it's very, very corrupt So, right now 80% to 90% of all the soy In the grocery store is genetically modified But they don't label it So, you don't know if you're getting it But, of course, we know you are getting it Because it's not labeled Because most of it is soy So, you don't even necessarily have to label it You just know you're getting it It's hard to avoid it But there's several things that are mostly genetically modified Soy, corn, canola, cottonseed, and salmon Unless it's organic So, what happens is that if a soybean is Roundup Ready Or resistant to a pesticide You could spray these pesticides or herbicides on the plant And the weeds will die, but the plant won't die So, it creates a lot of problems Because you're getting all this chemical in your body And the liver can't detoxify it And the interesting thing about this is that 95% of the GMO sold In the United States, it's fed to animals So, it's in the animal feeds So, it's coming to the animals Chicken, turkey, beef And that's where it's going into your bodies But, the good thing is the FDA said it's safe, right? Well, here's the problem There's studies that they say it's safe They're only done for three months It's 90 days Do you really think that a study would be safe If it's only done for three months? The independent studies show that 18 months It will increase chance for breast cancer 70% in females So, we know it's a big problem Yang ingin saya sampaikan kepada Anda Kesalahannya bukan pada GMO Tetapi pada herbicida Atau yang biasa disebut Roundup Suatu herbicida yang bertujuan membunuh gulma tanaman Senyawa yang terdapat pada herbicida ini disebut glilposat Ini biang keladi masalahnya Jadi, meskipun kita mengkonsumsi makanan yang tidak GMO Selagi masih ada penggunaan pesticida Herbicida Ini juga akan berbahaya bagi kesehatan Jadi, konsumsi animal product Akan lebih sangat berbahaya Karena tanaman yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut Digunakan sebagai bakan renak Jadi, bila ada yang mengatakan bakan sayur itu tidak sehat Karena mengandung pesticida dan herbicida Maka, makan daging hewan Malahan lebih banyak pesticida dan herbicidanya Karena Anda tahu sendiri Kalau memberi makan hewan ternak itu tidak dicuci Kesimpulan Jadi, sebenarnya mungkin GMO tidak begitu bermasalah Yang bermasalah adalah herbicida dan pesticida yang disemprotkan pada tanaman Jadi, konsumsi animal product Daging hewani Akan mendapatkan bonus racun tanaman tadi Yang disinyalir menyembuhkan banyak masalah kesehatan dan menyebabkan kanker So, berbahagialah vegan Karena jad berbahaya tadi walaupun termakan oleh kita Namun jumlahnya sangat sedikit dan bisa didetoks oleh tubuh kita Baik, semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.